Hmm, istri dilarang masuk rumah, giliran mantu tiri, terus keluarganya diisirkan masuk dan diajak makan lagi. Gimana sih? Mama S dan Pak H.S. diembar lagi, katanya gitu ya. Oke lanjut, komentar lagi bisa berguna. Kok bisa ya, mantu anak sambung, malah diterima sedangkan anak sambung dan istri diisir. Pinter, katanya gitu ya. Oke lanjut, komentar berikutnya. Keluarga Mika boleh masuk rumah, istri gak boleh masuk rumah, katanya gitu ya. Oke lanjut. Yang namanya, Mika gak salah, siap-siap banyak. Nah, yang anak-anak yang lagi ngomongin, ya. Kalau aku sih cuma, itu kenapa cucu-cucu gak tidur, udah malem kenapa gak tidur. Kenapa harus ada di situ gitu, mendengarkan itu semua ya. Lanjut, yang berikutnya, itu komposingan medisain yang mengomentari klarifikasi dari Ibu Mika yang mengatakan, Tolong kau harus diklarifikasi, itu betul ya, karena itu tidak benar. Tuh, oke yang berikutnya, kita lanjut ini masih rame ya. Sediran-sediran halus itu, wah, berterbangan di dunia maya, ya kan. Yang selanjutnya, dari sorotan medisainya juga, adalah komposingan dari anaknya Pak KS. Ini kayaknya anak-anak perempuan yang pertama, gitu ya. Yang, ya, dia baru mencuat sekarang, gitu ya. Dia posting bersama bapaknya, dan suaminya, dan anaknya. Terus bunyinya adalah gini, senang banget, akhirnya tiap hari, bisa berkumpul sama umum, tanpa merasa ketekan lagi. Itu, God is good all the time, apa-apa, gitu. Terus kemudian, dia nanya, ketekan kenapa, mbak? Ya, ini akunnya dikunci ya, akunnya dikunci. Tapi ada tiba-tiba komentar yang mengaku, pernah mendengar dari tetangganya. Ya, tetangganya, matanya, wuuu. Jadi, mbak, kalau udah namanya medisainya, apa gak jelas ya, tetangga rumahnya yang dimana, kita juga gak tahu. Apakah rumah sebelah, atau sebelah sana, atau sebelah jauh, atau tetangganya, tetangganya, kita juga gak tahu. Ya, gitu. Ada lagi, satu lagi komentar, istrinya, mantu lagi, mantu lagi, yang satu lagi, coba, cek, mantu lagi, itu penting. Satu lagi, satu lagi, aja, mantu, mantu, mantu. Astaga, kecilah, mantu, sana, ya. Kalau ini adalah postingan dari mantunya Pak KS juga. Ini istrinya, anaknya yang lusuk, ya, yang laki itu. Ini mantu, dia mantu, ya, mantunya ini. You may win people's heart, but the truth battle is when you're alone with yourself. How do you find yourself? Are you proud of yourself by not speaking up the truth? How do you hold it up to that? You can lose anything in life, but not your heart. For the heart always know the truth, and it will help you. Jadi, dia nge-tag, dia nge-tag ke balas, gitu ya. Jadi, ini impinya adalah apa? Lalu, ya, orang mungkin bisa, apa ya, berpihak pada bangsa dan ibunya, tapi, ya, kata-kata itu hal yang benar, gitu, gitu, gitu. Kita gak pernah tahu ya, apa yang terjadi dalam setiap rumah tangga orang, gitu. Tapi kita menjadi konsumsi publik ketika komunikasi itu gagal dalam sebuah hubungan dan itu munculnya di media sosial. sehingga orang jadi bebas. Oke, langsung kita menuju ke profil selanjutnya. Ini adalah Tau, ada dua perempuan-perempuan, ya. Dua perempuan ini pernah pacaran sama Bule, udah putus, dan sekarang aku gak tahu lagi deh, ini dekatnya, ya, yang satu sih dekat sama Bule, ya. Satu lagi kita punya pacaran, belum. Kita lanjut memenai jalanan. Kirana Larasati, artis berusia 33 tahun yang menyandang duta artis pemberantas narkoba sejak tahun 2012 ini mengaku pernah menjadi pemakaian narkoba saat berusia 22 tahun karena salah pergaulan, kemudian sekarang hidup lebih sehat, rajin yoga, mencoba makanan vegetarian, berkuda, diving, dan traveling. Perempuan yang pernah mengikuti pemilu legislatif di tahun 2019 ini pernah menikah selama dua tahun dengan tamat danjar namun bercerai karena kerap cekcok. Setelah satu tahun single, Kirana pada Juni 2019 membagikan momen bersama Elliot Hawkins, bule asal Inggris yang sempat menjadi kekasihnya, bahkan liburan bersama ke Afrika dan Filipina namun hubungan keduanya kandes sejak Februari 2020 karena Kirana masih ingin sendiri dan fokus pada anak. Benarkah setelah bercerai, Kirana susah menikah karena terlalu pilih-pilih pasangan? Dan benarkah, Rafi Ahmad dulu sempat mengejar-gejarnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rupi, 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 Rupi. Terus satu obat dari sebelumnya, sepuluh obat hingga disebut kurusan namun tetap happy organitizen. Jessica yang kerap membuat caption nyelanai seperti, aku suka gak tega banget liat cowok ganteng tapi jomblo. Bahwa angin ingin mencari aja ini. Beberapa kali posting foto dan video bersama Vincent Berhak, Andriato, Post My Trip, My Adventure, dengan tagan BFF. Pria blasteran Belanda tersebut sebelumnya pernah dikabarkan dekat dengan Cinta Laura dan Nikita Muzani. Benarkah semua caption nyelanai Jessica berasal dari pengalaman pribadi? Benarkah Jessica kaget ketika namanya disinggung oleh Michael Yuki Nobu de Krabes? Dan benarkah hilang follow Richard Kyle dari Instagram LBARAK adalah LBARAK?